Diam-diam Ibtu MIP gelar pre-wedding dengan janda pelakor, istri sah minta ketegasan Polri. Ibtu MIP anggota Bareskrim Polri yang dilaporkan oleh istri sahnya berinisial AHS karena diduga selingkuh melakukan perzinahan serta membuat kabarnya sudah gelar pre-wedding dengan janda pelakor berinisial AM. Menurut informasi, Ibtu MIP dan janda pelakor berinisial AM itu menggelar pre-wedding di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Dari beberapa foto dan video yang diperoleh tribunmedan.com, tampak Ibtu MIP dan selingkuhannya berpelukan manja. Dalam satu video singkat, keduanya berada di satu lereng sambil berpose mesra. Ibtu MIP yang menggunakan jaket hitam terlihat memegang lembut pipi si janda pelakor. Lalu si janda pelakor melempar senyum mesra pada Ibtu MIP, lelaki yang sudah berkeluarga tersebut. Terkait kasus ini, tribunmedan.com masih berupaya mengkonfirmasi kabar eskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Pesan singkat yang dilayangkan tribunmedan.com belum terbalas pada Kamis 8 Juni 2023. Sementara itu, AHS istri Saib Tu MIP mengatakan suaminya itu sudah sempat berjanji tidak akan meneruskan perselingkuhannya. Janji tersebut disampaikan Ibtu MIP ketika AHS melapor ke PT IKA saat sang perwira menjalani pendidikan. Namun janji yang disampaikan Ibtu MIP cuma isapan jempol belaka. Ibtu MIP malah memadukasi dengan sang janda pelakor hingga terang-terangan menggelar pre-wedding. Bukan cuma itu saja, dalam status masih menjadi suami sah AHS, Ibtu MIP nekat berhubungan suami istri dengan janda pelakor AM. Dalam capture foto yang didapat AHS, terlihat suaminya itu berpose manja tanpa menggunakan busana di kamar mandi. Terlihat Ibtu MIP dan pelakor simpanannya itu tidak mengenakan pakaian sehlaipun. Harapan aku dia segera diproses sesuai hukum yang berlaku, kalau bisa dipecat. Karena dia telah membuat video Asusila bersama dengan perempuan itu. Dia kan anggota polisi, kata AHS pada Tribun Medan.com. AHS berharap laporannya di Baras Kedempolri dan Polda Sumut bisa segera diproses. Sehingga ada hukuman setimpal yang didapat oleh lelaki yang dicap istri sah sebagai suami tukang selingkuh itu.